Intro Seorang pria diduga anggota Dijen Bea Cukai berinsial WHA menjadi sorotan setelah memberikan komentar dengan nada kasar di cuitan seorang warganet. WHA menyebut warganet yang menggeluhkan soal pembayaran Bea Cukai dengan sebutan pembantu. Staff khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastewalantas meminta maaf atas tindakan anggotanya tersebut. Kasus ini bermula saat seorang warganet pemilik akun Chris Sakti bernama Chris Anthony menyampaikan keluhannya di Twitter ketika dirinya kaget dimintai 1 juta rupiah untuk sebuah hadiah piala oleh petugas Bea Cukai di bandara. Keluhan itu lantas dibalas WHA dengan menyebut Chris tak tahu aturan tarikh pajak barang impor. Bahkan WHA juga menyebut Chris dan warganet lain sebagai orang yang banyak bicara hingga babu. Saat dikonfirmasi, staff khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastewalantas menyebut perkara pajak barang masuk 1 juta rupiah untuk piala tersebut telah terselesaikan. Kejadian itu juga sudah berlangsung lama yaitu tahun 2013 lalu. Sebelumnya ia juga telah meminta maaf atas tindakan yang dilakukan petugas Bea Cukai. Sementara menilik dari akun Facebook WHA, ia menuliskan jika dirinya merupakan rulusan stan. D-nya juga sempat mengunggah foto yang mengenakan seragam stan. Ada juga foto saat WHA berkaya di depan kantor Bea Cukai. Dari keterangan profil Facebook WHA, ia lahir pada 13 Mei 1988. Setelah itu ia juga menuliskan informasi bahwa dirinya berasal dari Medan dan kini tinggal di Jakarta. Terima kasih telah menonton!